Intro Aktor Lutfi Agizal resmi melaporkan penggunaan kata anjay ke Komisi Perlindungan Anak atau KPAI karena dinilai melanggar norma dan memiliki arti yang tidak pantas sebagai pihak yang berperan mempopularkan kata tersebut pesinetron Rizky Bilar mengaku siap menghadap jika ada panggilan dari KPAI ia merasa tak bersalah lantaran kata anjay sudah mengalami pergesaran makna dari kata asalnya dan tidak memiliki arti makian sama sekali nama Rizky Bilar makin dikenal setelah kerap dijodoh-jodohkan dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora oleh para netizen sifat dan tingkah keduanya yang lucu dan kemistri yang menyatu satu sama lain membuat para fans merasa terhibur dan begitu menyukai kebersamaan dan kemesraan dari keduanya Rizky Bilar yang kerap bercanda dengan melontarkan kata anjay setelah menyanyikan lagu dangdut yang berjudul memandangmu kini Rizky Bilar dinobatkan sebagai presiden anjay oleh penggemarnya namun ternyata penggunaan kata yang dimaksud sebagai lelucon tersebut menarik perhatian Lutfi Agizal yang notaben teman Rizky Bilar ia sempat membuat konten yang mengulas mengenai pemaknaan kata tersebut bahkan hingga melaporkan penggunaan kata anjay ke KPAI Sontak, kelakuan Lutfi Agizal tersebut menuai kecaman dari Rizky Bilar sendiri dan rekan-rekan artis lainnya Lutfi Agizal dinilai terlalu berlebihan dan hanya numpang tenar dengan menjatuhkan rekannya sendiri menanggapi hal tersebut Rizky Bilar mengaku bersyukur lantaran banyak pihak yang membela dirinya mulai dari artis Nikita Merzani, Haris Friza, Ical Muhammad dan beberapa artis lainnya Rizky Bilar mengatakan bahwa kata anjay tersebut jauh dari makna peorasi atau kata hinaan dan hanya merupakan cetusan spontan yang konotasinya sebagai cantan semata Tak habis pikir atas kelakuan Lutfi Agizal yang melaporkan kata anjay ke KPAI Rizky Bilar mengaku tetap akan memenuhi panggilan jika dirinya diminta oleh KPAI Sebagai warga negara yang baik, Rizky Bilar mengatakan dirinya tak akan lari dari masalah dan akan menyelesaikan polemik tersebut secara tuntas lantaran tak merasa bersalah Itu saja informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh